Ini dia fitur dari Garmin Forerunner 265 yang menurut gue cocok untuk lari yang udah cukup serius. Buat lu yang punya keterarikan sama olahraga lari yang gak cuman road tapi juga ada trail, ultrarun dan juga sampe triathlon. Garmin Forerunner 265 dan 265S ini sangat bisa menampung itu semua. Dan pastinya siapa sih yang di Indo yang gak main bola, badminton ataupun tenis. Nah disini ada juga nih. Saat lu lari yang dikelilingi gedung pencakar langit atau pepohonan tinggi, keakuratan GPS lu itu bisa dibantu dipertahankan dengan teknologi multiband GPS yang ada di Garmin Forerunner 265 dan 265S. Tentunya jam sport watch yang cukup detail, ya levelnya tuh gak cuman kasih tau VR2 Max dan waktu recovery ya. Tapi juga bisa memberikan gambaran terkait keperimaan dan kesiapan badan lu terhadap suatu porsi training. Nah itu bisa tercermin di menu-menu seperti training status dan juga training readiness. Nah mungkin suka ada yang nanya nih antara perbedaan smart watch dengan sport watch. Nah disini tuh bisa kelihatan nih bedanya. Di sport watch setidaknya di Garmin Forerunner 265, ini memiliki koleksi data yang cukup detail terkait running dynamics. Yang bisa memberikan gambaran lebih detail terkait running form dan balance low. Dan untuk jam yang sudah memiliki multiband GPS dan beragam detail data lari ini harganya. Selamat menikmati.